Ketika sejarah dibungkam, memori kultural yang bicara. Ungkapan tersebut disampaikan oleh Heru Joni Putra dalam bincang buku suara yang lebih keras catatan dari Makam Tan Melaka di Agam Juwa Art & Kultur Cafe Kota Paikumbu akhir pekan kemarin. Menurut Heru, ungkapan itu bisa memberi gambaran umum isi buku terbarunya tersebut. Dalam bincang buku itu, Heru menjelaskan bagaimana upaya negara dalam masa Orde Baru menciptakan memori sejarah tentang Tan Melaka sesuai kepentingan Orde Baru sendiri. Melalui buku-buku teks sejarah yang disebarkan secara masif, Orde Baru menginginkan Tan Melaka diingat sebagai seorang pengkhianat bangsa. Tujuannya antara lain untuk menciptakan ingatan bersama tentang Tan Melaka sebagai sepenuh-penuhnya sosok keji dan patut dinista. Hal inilah yang menjadi inspirasi bagi penulis Heru Joni Putra untuk pemilihan judul buku ini. Sejak tahun 2017 sampai tahun 2019, sang penulis melakukan penelitian terkait pemindahan makam ini. Pemindahan makam tidak hanya sampai di proses pemindahan sebongkah tanah makam Tan Melaka di selopanggung Jawa Timur ke Pandam Gadang, Kabupaten 50 Kota, akan tetapi juga dapat melahirkan narasi baru tentang Tan Melaka. Salah satunya adalah Tan Melaka sebagai seorang pemimpin adat. Pemindahan makam itu bukan saja memindahkan material tanah dari satu tempat ke tempat lain. Dalam peristiwa pemindahan makam itu, juga ada lahirnya narasi alternatif terhadap sosok Tan Melaka. Selama Orde Baru, Tan Melaka hanya dikenal sebagai pengkhianat bangsa. Nah, di peristiwa pemindahan makam ini ada narasi lain datang Tan Melaka, yaitu sebagai pemimpin adat. Ini turut, narasi sebagai pemimpin adat ini, turut memberi alternatif dari sejarah yang telah, sejarah yang keliru ditulis oleh Orde Baru. Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Pandam Gadang dan juga anggota DPRD Kabupaten 50 Kota menyambut positif dan bangga dengan penertiban buku dengan latar belakang sejarah ini. Berharap dengan kehadiran buku ini bisa menambah rasa kebangsaan dan memperluas pengetahuan tentang Tan Melaka ini. Nah, kemudian kami juga berharap ke depan kepada generasi muda untuk kembali menumbuhkan semangat nasionalisme dengan cara belajarlah tentang sejarah, termasuk sejarah Tan Melaka. Karena Tan Melaka ini, saya nyatakan pada sore hari ini, beliau adalah bapak republik. Karena beliau lah yang menggegas. Indonesia ini menjadi sebuah negara republik dalam buku yang beliau tulis pada tahun 1925 yang berjudul Narda Republik, Indonesia Menuju Republik. Dari Kota Apaikumbu, Tim Liputan, DNI TV.